Halo guys, welcome back to my channel, kembali lagi bersama gue dengan Yus Di channel ini gue akan terus update untuk teori-teori liar One Piece lainnya ya Jadi, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar kamu tidak ketinggalan info seputar One Piece lainnya ya Ikuzo minasan Di episode kali ini, kita akan membahas tentang Raftel Atau yang biasa disebut dengan Laugtel Yang mana ini merupakan pulau terakhir dari tujuan anime One Piece ini Raftel diperkenalkan pertama kali pada chapter 105 oleh dokter Krokus Yaitu dokter yang pernah berlayar bersama dengan Goldie Roger Dan sekarang tinggal di perbatasan Greenland bersama dengan Labun Akhir-akhir ini dunia per One Piece-an gempar dengan adanya teori Dari salah satu YouTuber dengan nama channel Ohara Ya, dimana dia mengungkapkan teori dan bukti-bukti tentang pulau Raftel Mimin akan menjelaskannya secara ringkas maksud dan inti dari pembahasan dirinya Jika ingin lihat video lengkapnya Admin taruh di link deskripsi ya Jadi kalian bisa lihat dan dukung beliau Karena untuk membuat teori seperti itu membutuhkan waktu Dan mengungkapnya menjadi satu video itu cukup lama Lama sekali gitu ya Jadi kalian harus mengapresiasi dirinya juga gitu Oke lanjut Oke lanjut Jadi Mimin akan meringkas teori beliau dan langsung Masuk ke inti teori dari Admin sendiri Jadi di video kali ini Admin juga memiliki teori sendiri Let's go Yang pertama adalah disini disebutkan bahwa Dalam pertama pulau Jaya Yang sebagiannya terbang Kenap-kenap upstream Yang sekarang kita kenal sebagai Skypie Atau Sorajima Island ya Ada di kota Sandora Yang mana kita tahu disana banyak sekali emas Ya kota Sandora itu Posisinya ada di sebelah kanan Tengkorak ya Yang posisi map seperti Tengkorak Dia ada di sebelah kanan Buktinya disana ada pomeglip yang terukir Bahkan Roger pun sempat mengukir disana Dengan bantuan Oden Nah disini dibahas adalah Mata Tengkorak pulau Jaya yang sebelah kiri Yang hilang Yang ada bolong ya Seperti itu yang tidak tahu kemana Dan tidak dijelaskan dengan detail oleh Oda Bahwa potongan tersebut hancur atau kemana gitu Dan disini disimpulkan Bahwa potongan dari pulau Jaya tersebut adalah Lauk Tel Lalu dimana Lauk Tel sekarang berada Teorinya adalah Lauk Tel sendiri adalah Pulau yang berada di bawah Ennis Lobby Jadi pulau yang ada di bagian mata sebelah kiri dari Pulau Jaya adalah Pulau Raftel Yang sekarang kita tahu adalah pulau Ennis Lobby Motifnya cukup kuat Dikarenakan ukurannya dan bentuk dari Ennis Lobby sendiri Itu mirip Apalagi yang dibahas dari Youtube Ohara adalah Bahwa Oda Sensei memang suka mengkaitkan huruf, sandi, kata, angka Layaknya Aoyama Goso atau pengarang dari detektif Conan Hmm bisa aja sih dia minta bantuan kepada Aoyama Karena kan mereka sama-sama pengarang ya Nah ini teori saya aja ya Jadi kurang lebih itulah ringkasan dari Youtube Ohara Jika kalian ingin cerita lengkapnya bisa kunjungi channel dia ya Yang ada di link deskripsi ya Oke lanjut pembahasan teori dari Admin Sebenernya Mimin sudah membuat analisa sendiri Sebelumnya jauh-jauh sebelum ada teori ini Namun dengan analisa dari Ohara tersebut Jadi lebih kuat bahwa Raftel itu tepatnya berada di bawah permukaan daratan Hal pertama yang membuat Mimin curiga adalah adanya buah iblis Buah iblis membuat penggunanya tidak bisa berenang Dan momen sangs menepuk Bagi Sampai saat dia ketelan buah iblis dan Bagi sendiri pun langsung panik Dan mengatakan bagaimana bisa jadi raja banyak laut jika tidak bisa berenang Disini membuat Mimin curiga karena jika dia memakan buah iblis Dia akan sulit untuk ke pulau Raftel Karena posisinya berada di bawah permukaan laut Dan di kru Goldie Rogers sendiri pun hampir petinggi-petingginya Tidak ada yang memakan buah iblis Jadi Mimin berasumsi bahwa lauk tel sendiri berada di bawah laut Yang kedua adalah kenapa banyak laut hebat lainnya tidak ke lauk tel Seperti Shirohige, Kaido, Big Mom Tadinya Mimin berpikir kalau ada di sekitar Marijoa Karena salah satunya pasti akan dijaga oleh world government Namun setelah keluar teori tersebut Ada benarnya juga karena Ennis Lobby salah satu dari world government Karena tempat tersebut harusnya dalam penjagaan world government Di Ennis Lobby sendiri kita sendiri tahu ya Tidak bisa seorang orang bisa masuk Di dalam segitiga bermuda Yang mana gerbangnya tidak akan dibuka jika bukan dari world government Itu yang sulit Yang ketiga adalah buah merah-merah nomi Yang gampang didapatkan oleh Doflamingo Disini diceritakan bahwa jika pengguna buah iblis mati Maka buah itu akan tumbuh lagi Nah disini tidak diceritakan dimana buah itu akan tumbuh lagi Mimin berasumsi bahwa jika buah iblis ini tumbuh lagi Adanya di lauk tel Dan lauk tel itu adanya di bawah Ennis Lobby Atau di bawah kekuasaan dari world government Sangat mudah bagi Doflamingo untuk mendapatkannya Karena dia adalah Shichibukai Dan memiliki koneksi dengan world government Jadi sangat mudah kan Bisa mendapatkan buah merah-merah nomi Yang keempat adalah bahwa Roger menjelaskan Bahwa pulau terakhir di New World ada Loaded Star Dia sudah mencapai ujung dari New World Dan itu adalah Loaded Star Dan disana dia bilang tidak ada apa-apa Dan itu adalah tempat terakhir dituju nya lockpost Dan lockpost nya berputar Jadi tidak ada tujuan lagi Tapi dia yakin Kalau masih ada satu pulau lagi Menjadi pulau terakhir Jika di ujung New World sendiri bukan pulau terakhir Maka Raftel ada di tengah-tengah Greenland Itu adalah asumsi Dan ditambah dengan 4 poneglip Yang juga menunjukkan 4 arah Jadi dia itu posisinya ada di tengah-tengah Maka sangat tidak mungkin Bahwa Raftel itu ada di ujung Dia harusnya ada di tengah-tengah Oke jika dia di tengah-tengah Kita bisa mengkaitkannya dengan lambang dari World Government sendiri Lambangnya kita bisa lihat sendiri ya Dia ada di tengah-tengah dari 4 sisi Itu persis seperti penjelasan Oda tentang 4 trio poneglip Yang menunjukkan ada satu Raftel Dan jika benar Raftel di Ennis Lobby Maka Going Merry pun betul-betul mengantar Luffy Dan kawan-kawan ke ujung perjalanannya Dan dia sekarang sedang menunggu Luffy di pulau Raftel Seandainya ini pun teori yang benar-benar terjadi Merupakan salah satu best ending dari serial One Piece itu sendiri Disini Mimin sebenarnya mau menyangkal teori dari Abang Ohara itu sebenarnya Tapi sejujurnya memang itu best teori sih Dan yang paling masuk akal Apalagi dengan bukti-bukti yang dikeluarkan oleh Ohara itu sendiri Jadi menurut kalian gimana guys Kalau misalnya ada teori yang meleset dari dirinya Coba tolong dong tulis di komentar Pengen tau gitu guys Oke sampai sini aja untuk pembahasan teori One Piece kali ini Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini Dan nantikan giveaway dari saya Di subscriber ke 5 ribu ya 5 ribu saya akan langsung bagikan kalian giveaway Giveaway yang pertama adalah giveaway baju kaos One Piece Jadi nantikan pembahasan One Piece berikutnya ya Sampai jumpa nakama Bye 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 Sampai jumpa nakama